Sebuah proyek rahasia sedang dilakukan demi masa depan umat manusia. Kepala penelitian eksperimen ini dibunuh dengan sebuah bom oleh teroris. Ternyata eksperimen ini telah bocor keluar. Ki-hun adalah mantan agent intelijen khusus yang pensiun karena trauma akibat peristiwa masa lalunya. Tugaskan kembali untuk melindungi proyek ini dari teroris oleh Direktur An yang merupakan kepala badan intelijen. Dan inilah Sobong. Ki-hun langsung bertemu Shin, seorang kepala proyek rahasia ini. Proyek ini sendiri ada di atas sebuah kapal. Dr. Lim lalu menjelaskan apa proyeknya sebenarnya. Jadi 10 tahun yang lalu, penelitian dilakukan untuk mengembangkan spesimen baru hasil manipulasi genetik. Spesimen itu disuntikan ke sebuah sel telur dan 7 bulan kemudian lahirlah hasilnya. Shin lalu menunjukkan ke Ki-hun tentang Sobong. Cloning manusia pertama yang abadi. Sum-sum tulang dari Sobong menghasilkan sebuah sel yang dapat menyembuhkan semua penyakit manusia. Lalu Shin meminta Sobong menunjukkan sesuatu ke Ki-hun agar dia percaya. Lalu Sobong mulai menggerakkan benda-benda kecil di sekitarnya. Shin menjelaskan bahwa gelombang otak Sobong sangat kuat yang membuat dia bisa mengontrol tekanan di sekitarnya. Tiba-tiba, karena tekanan yang kuat, Ki-hun pingsan. Pingsannya dia itu membuat Shin tahu bahwa ternyata Ki-hun menderita tumor otak. Kesempatan hidupnya paling lama 6 bulan lagi. Shin menawarkan pengobatan dengan Sobong kalau Ki-hun mau. Alasan dipilihnya Ki-hun untuk menjaga proyek Sobong adalah mereka juga butuh seseorang untuk melakukan uji coba. Keesokan harinya, dia melihat Sobong lagi. Hampir setiap hari, Sobong harus diberi suntikan anti-kanker untuk menekan pembelahan sel. Jika tidak, dalam waktu 24 jam, Sobong bisa meninggal. Siang harinya, proyek pemindahan Sobong dilakukan didampingi oleh Ki-hun. Di tengah jalan, tiba-tiba, mobil pengawal ditembaki. Semua pengawal tewas dan hanya menyisakan Ki-hun serta Sobong. Ki-hun pun pingsan setelah para penjahat ini melempar geranat asap. Ki-hun dan Sobong ditawan oleh penjahat ini. Salah seorang penjahat ingin menyuntikkan sesuatu ke Sobong. Sobong pun menolak dan mengeluarkan kekuatannya. Lalu dia, meremukan penjahat ini. Ki-hun langsung mengambil senjatanya dan bersiap. Para penjahat di luar mendengar kegaduan itu dan bersiap dengan senjatanya. Tiba-tiba, Ki-hun kabur membawa truknya. Truk itu ditembaki tapi Ki-hun harus menginjak gasnya. Setelah berhasil kabur, dia menghubungi Direktur An. Direktur An meminta Ki-hun pergi ke tempat persembunyian terdekat. Sementara dia akan mengirimkan bantuan. Tapi karena tembakan tadi, truk tersebut mogok. Jadi mau gak mau, mereka harus berjalan kaki menuju rumah persembunyian. Sobong mengikuti Ki-hun. Dan disinilah untuk pertama kalinya Sobong melihat dunia luar. Orang-orang melihat penampilan Sobong yang aneh. Jadi Ki-hun membelikannya baju baru. Gak berselang lama, mereka sampai di rumah persembunyian. Setelah mengisi tenaga, dua orang yang mengaku dari badan intelijen datang. Tapi tiba-tiba, dua orang ini menodongkan senjatanya ke arah Sobong. Mereka mendapatkan tugas untuk membunuh Sobong. Ki-hun langsung berusaha mengalangi, tapi dua orang ini terus menembak. Peluru tersebut mental semua karena kekuatan dari Sobong. Kesempatan itu digunakan oleh Ki-hun untuk melumpukan satu orang. Sobong malah lebih brutal, dia meremukan satu orang yang lain. Ternyata, direktur An-lah yang memberikan perintah untuk membunuh Sobong. Beberapa bulan yang lalu, direktur An bertemu pemerintah Amerika. Pemerintah Amerika yang mengetahui proyek Sobong memberikan penjelasan, bahwa jika manusia menjadi abadi, justru manusia malah akan binasa. Pemerintah Amerika akan melakukan apa saja untuk menghentikan proyek tersebut, termasuk membunuh orang-orang yang mengetahui tentang proyek itu. Tapi masalahnya, hidup Ki-hun bergantung kepada Sobong. Jadi dia tidak mematuhi perintahnya. Shin menelpon Ki-hun dan meminta Sobong dibawa kembali ke lab. Tapi masalahnya, Sobong menolak. Karena dia tahu di lab dia hanya akan jadi bahan uji coba lagi. Dia lebih memilih pergi ke Ulsan. Tapi Sobong bisa meninggal jika tidak mendapatkan suntikan. Di tengah jalan, Sobong mutah darah. Ki-hun pun berhenti di sebuah pom dan mencoba menghubungi Shin. Sobong yang kelaparan masuk ke sebuah toko. Anak-anak di sana kesal dengan tatapan Sobong dan menantangnya. Sobong lalu mengeluarkan kekuatannya. Ki-hun pun kaget dan cepat-cepat kabur dari sana. Dan karena hal itu, Direktur Anjeri tahu keberadaan mereka. Di tengah jalan, mereka berhenti untuk bersembunyi sebelum pergi ke lab. Sobong sangat marah dan berusaha pergi. Dia tetap kekeh, tidak ingin pergi ke lab lagi. Ki-hun terus merayunya karena jika Sobong tewas, kesempatan hidup untuk Ki-hun akan hilang. Sobong menanyakan apakah Ki-hun layak untuk diselamatkan. Ki-hun merasa tertampar mendengar perkataan Sobong. Tiba-tiba, sakit kepala Ki-hun kambul lagi. Sobong hanya bisa terdiam melihat Ki-hun kesakitan. Sambil merenung, Sobong mengingat kejadian saat dia di lab. Dr. Lim merupakan ibu dari Sobong. Dia belajar bahwa keabadian sesuatu yang sangat mengerikan. Dia juga sangat marah diperlakukan layaknya percobaan bukan manusia. Dia yang kesal menyebut alasannya diciptakan karena seseorang bernama Kyung-yeon. Dr. Lim yang mendengar itu langsung menampar Sobong. Di sisi lain, Ki-hun kembali sadar. Ki-hun lalu meminta maaf ke Sobong. Dia bilang dia bingung dengan hidupnya. Dia bingung dia ingin hidup atau cuma takut mati. Baginya, hidupnya dipenuhi rasa penyesalan. Dulu, dia punya seorang kekasih yang bekerja di badan intelijen yang sama seperti dia. Kekasihnya ini punya rahasia kelam badan intelijen yang akan dipublikasikan. Awalnya, mereka berdua bekerja sama. Tapi karena Kyung seorang pengecut dan merasa tidak akan menang, dia memilih kembali membela badan intelijen dan mengkhianati kekasihnya. Dia membius kekasihnya untuk mendapatkan barang bukti. Direktur-an datang ke sana dan membuat kekasih Ki-hun seakan-akan bunuh diri. Ki-hun pun marah karena tidak sesuai kesepakatan mereka. Tapi Ki-hun tidak bisa melawan karena dia seorang pengecut. Jadi yang bisa dia lakukan cuma melihat kekasihnya tenggelam. Sobong yang mendengar hal itu lalu membuatkan makam untuk kekasihnya Ki-hun. Siang harinya, mereka sampai di sebuah gereja di Ulsan. Dia lalu mencari abu seseorang. Dan disinilah akhirnya diungkapkan bahwa Ki-hun adalah DNA manusia yang dikroningkan ke dia. Anak asli dokter Lim yang sudah lama meninggal. Sobong bilang dia bingung. Di satu sisi dia takut akan kematian. Di sisi lain dia juga takut akan keabadian. Sobong lalu memutahkan darah. Ki-hun dengan cepat menuju ke lab. Dan karena menerobos lampu merah, beberapa polisi mengejarnya. Hal itu membuat Direktur An mendapatkan posisinya lagi. Beberapa saat kemudian, Direktur An berhasil menghentikan Ki-hun. Tapi tiba-tiba anak buahnya dibom oleh tentara bayaran yang mengejar Sobong tadi. Ternyata, tentara bayaran itu kiriman dari CEO proyek Sobong sebut saja Kim. Dia juga otak dibalik pembunuhan ketua peneliti proyek Sobong. Karena penyakitnya, Kim ingin menguasai Sobong untuk dirinya sendiri agar bisa sembuh. Di sisi lain, Ki-hun sadar dan melihat Sobong sudah duduk di kursi eksperimen. Shin lalu menjelaskan bahwa mereka akan mengekstrak sum-sum tulang Sobong dan akan memakan waktu sebulan. Ki-hun merasa ini kejam karena Sobong akan merasakan penderitaan. Shin tidak peduli karena bagi dia Sobong bukan manusia. Ki-hun lalu marah dan merebut senjata dari penjaga lalu menodongkannya ke Shin. Dia berteriak untuk menghentikannya tapi Shin bilang dia sudah terlambat. Ki-hun lalu mencari dokter Lim. Tapi tiba-tiba, Kim datang dengan anak buahnya membawa mayat dokter Lim. Sobong yang melihat ibunya tewas langsung murka. Dia langsung meremukan Shin ke lantai. Mendekati Kim dan anak buahnya lalu meremukannya juga. Dengan kekuatannya, dia menghancurkan lap penelitian tersebut. Sementara itu, Direktur Andan anak buahnya yang sudah berada di luar dikagetkan dengan datangnya Sobong. Semua senjata mengarah dan menembaki Sobong. Tapi Sobong bisa menangkisnya. Dia lalu mengeluarkan kekuatan terakhirnya untuk meratakan tanah di sana. Karena terus-terusan mengeluarkan kekuatan, dia pun memuntahkan darah. Sialnya, Direktur Andan masih hidup dan terus menembaki Sobong. Untungnya, Kian datang untuk menyelamatkannya. Kian meminta Sobong untuk lari. Tapi Sobong tetap ingin melawan. Jadi dia membuat sebuah lubang raksasa. Melihat orang-orang yang masih hidup, Sobong berencana membakar mereka. Kian terus berusaha meyakinkan Sobong untuk berhenti. Sobong meminta Kian membunuhnya jika ingin dia berhenti. Karena baginya, selama dia hidup, penderitaan ini tidak akan berakhir. Dengan berat hati, akhirnya Kian menembak Sobong. Dan film pun berakhir. Nah itu tadi alur cerita film Sobong. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Da'jum!